Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi bersama saya Nina Marlina Hari ini saya mau men-share cara membuat pepes udang atau pelas udang Mau tau cara buatnya? Yuk tonton videonya Siapkan bumbu Disini saya menggunakan 13 siung bawang merah 3 siung bawang putih 15 biji cabai rawit 1 sendok teh ketumbar bubuk 1 ruas jari kunyit yang sudah dibakar 3 butir kemiri yang sudah disanggrai 1 gandu gula merah atau gula kelapa Boleh teman-teman menggantinya dengan gula putih Iris terlebih dahulu gula merahnya 3 lembar daun jeruk yang sudah dibuang batang tengahnya Haluskan semua bumbu Disini saya menghaluskannya memakai chopper Boleh juga dengan cara diulek Jika bumbu sudah halus semuanya Masukkan udang ke dalamnya Kemudian haluskan kembali Sampai udang beserta bumbunya tercampur dengan rata Untuk kepedasan disesuaikan dengan selera teman-teman Jika sudah halus semuanya Sisihkan dulu ya Hai teman-teman Sebelum lanjut nonton videonya Kasih like dulu ya Jika kalian suka dengan videonya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Yang sudah subscribe saya doakan hidupnya barokah Amin Terima kasih Siapkan wadah Tuang kelapa agak mudah yang sudah diparut ke dalamnya Disini saya menggunakan setengah butir kelapa Masukkan bumbu beserta udang yang sudah dihaluskan tadi Kemudian masukkan satu butir telur Lalu satu bungkus kaldu ayam Aduk semua bahan sampai tercampur rata Masukkan tiga batang serai yang sudah diiris-iris Tambahkan setengah sendok teh garam ke dalamnya Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata Jika sudah tercampur rata Sisihkan dulu Selanjutnya siapkan dua lembar daun pisang Agar tidak robek saat membungkus adonan Panaskan terlebih dahulu daun pisang di atas api kompor Siapkan pula lidi untuk menyematnya Adonan pelas udang siap dibungkus Tuang adonan pelas udang di atas daun pisang secukupnya Di atasnya beri satu lembar daun salam Kemudian Bungkus pelas udang dengan cara dipincuk pakai daun pisang Atau sesuai dengan selera teman-teman ya Sambil membungkus Terlebih dahulu Panaskan air di pengukusan Bungkus adonan pelas udang sampai selesai ya Bungkus adonan pelas udang Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah selesai sudah membungkusnya Supaya terlihat rapi Gunting bagian ujung daun pisangnya Pelas udang siap dikukus Masukkan bungkusan pelas udang Kedalam panci pengukusan Kukus pelas udang selama 25 menit Alhamdulillah pepes udangnya sudah matang Masya Allah wangi banget Ambil satu bungkus dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah semoga hasilnya enak Saya icip dulu ya Masya Allah ini tuh enak banget Manisnya asinnya sudah pas Resep lengkap saya simpen di deskripsi ya Mudah kan cara buatnya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton video kali ini